hai 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 what's up guys berkali sama gue Dharma disini di Kizare Project Oke guys hari ini gua bakal ngebahas tentang satu Hero ya Hero menurut gue itu paling OP banget di TRS guys ternyata kemarin yang di tier list gua salah guys nanti mungkin bakal perbarui ya jadi dia adalah Ejiro Kirishima guys ini bener-bener tank dan overpower banget ya setiap berkuat banget di lini depan yang bener-bener terkuat gitu ya susah banget dimatiinnya apalagi di normal attack nya dia ada efek bleeding yang membuat dia juga walaupun tank tapi demiknya juga gede guys kemudian dia juga punya skill yang bisa ngasih HP dia kembali ini dari skillnya ya guys ya skillnya biasa aja tapi dari hasil promotenya itu yang bener-bener bener-bener mantap banget guys jadi dia akan ngasih demik reflek sebesar 40% terus juga dia bisa apa tuh namanya ngembalikan demik yang diterima sebesar 50% semakin tinggi bintang kalian maka demik refleknya itu bakal semakin gede juga maksimal itu bisa 120% guys ini bener-bener tank idaman banget ya Jadi kalau kalian buat Kirishima bener-bener sangat-sangat bagus banget guys untuk Kirishima dia bagusnya di tank di lini depan paling depan gue sangat merekomendasikan Kirishima ini untuk rebuild secara maksimal guys terus kalau untuk gear ya gear semaksimal mungkin aja ya pokoknya maksimal ininya Ejiro kostumnya jangan lupa dimaksimalin juga biar ada tambahan demik guys ini untuk eksklusif skillnya Ejiro mendewa demik dia 50 cent untuk mengasih satu stak bleeding tru demik sebesar 80% dari teki di simak ini juga bener-bener bagus banget ya jadi semakin sering di detek maka ada efek itunya bleedingnya ya bener-bener bagus banget untuk Kristal saat gue rekomendasiin kalian tergantung kalian ya mau nahan atau mau attack kalau nahan kalian bisa pakai yang ini yang bisa nambah HP bonus kalau kalian bisa lihat di sini ada efeknya jadi nambah HP bonus 20% terus juga nambah recovery crit juga diberkurang sebesar 60% ini bener-bener bagus banget ya guys ya kalau enggak ya kalian bisa kita pakai yang attack kalau mau mana ya attack soalnya di 3 PC yaitu kalian bisa menghasilkan 20% chance untuk dia ultimate lagi sekali lagi tanpa energi jadi bener-bener bagus banget tapi yang gue sangat rekomendasi ya yang HP lah ya guys ya Oke kita lanjut aja langsung buletnya ini schedule gua kayaknya masih agak lama ya jadi kita bakal langsung aja kita tes drive Kirishima ini yang menurut gua bener-bener karakter yang paling bagus ya guys ya dari TRS yang paling gampang didapetin jadi kalian wajib banget build Kirishima guys Oke kita lanjut aja kita tes drive ini yang 315 ya seharusnya sih selesainnya gampang guys oke kalau kalian build Kirishima di lini depan tuh bener-bener lini depan kalian bakal bener-bener kuat banget guys nanti gua sendiri pun nanti bakal ganti ya kayak misalnya sini gua nih yang di depan siapa ganti namanya nih yang burung gagak itu guys support gua nanti kayaknya gua gua ganti sama almight kalau enggak lidah gua 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 ganti almight terus sini gua ganti pakai era serhat era serhat tuh bener-bener bagus banget ya jadi ketimbang sih ini Grand Torino ya skillnya 15% doang chance untuk kita pernah nanya era serhat bener-bener lebih bagus ya ya masih-masihnya silent ya oke detek-detek kira simak gua ngetek ngeheal jangannya penuh lagi di ultimate ngeheal lagi bener-bener tanker teridaman banget lagi deskripsi mainnya kalau kalian bulat maksimal bener-bener sangat membantu Hai Oke juga juga jepet jepet toa tapi juga lumayan kuat ya bisa burningnya berasa banget Hai Oke nice one Hai tereskip aja pokoknya guys ya udah nggak kuat berarti gua leveling karakter taruh gua dulu guys ini gua kemarin tadi habis gajah ya gajah terus gua dapet diamond 15.000 makanya menguh banyak banget ini ada 10.000 lagi hoki banget guys gua dapet dari gajah ini kalau bisa lihat nih gua ganti almight aja soal Maitu juga kuat ya ini dapat yang ini gua kesini tadi chancenya 0,02 persen gila hoki banget guys ya dapet 15.000 anjay jadinya makanya gua kaya banget kita bakal coba sekali requit mumpung ada delapan kaya aja hoki ya Oke lumayan dapet satu kuning kita cek dulu tulisannya dapet apa Soto Todoroki ya kurang terlalu bagus guys kalau dapet Soto Todoroki tuh kurang terlalu bagus apalagi yang hijau gini bener-bener kurang banget ya sebetul chance dapetnya apa aja sih kalau yang di sini ya kayaknya dapetnya gitu terus guys enggak pernah dapet yang lainnya hingga pernah dapet ini 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 enggak pernah guys Soto yang kuning pun juga enggak pernah guys pas ini juga terus ya bawa-bawa terus ya Oke kita langsung naik level aja lumayan lah ya Soto Todoroki belum bisa lagi Oke untuk Soto Todoroki Nah kalau kalian mau farming yang tadi itu itemnya kalian bisa farming disini guys di koridor time kok sih lebih suka yang Swift ya ini kalau hoki bisa dapet yang yang kuning sebenarnya cuma kita coba aja kalau nggak kuat kita blitz aja guys lah butuh berapa emang Wah butuh dua guys Soto Todoroki ya adalah kita reset satu dulu kita masukin Soto ya patroli oke kalian kalau bulit si Kirishima tuh bener-bener mantep banget lagi wajib banget dibuild yang itu hmm nanti kita bakal farming dulu ya start dulu agensi training support training apa nih ya apa ya biasanya langsung bisa di-skip tak menang juga atau guys udah fungsinya buat apa nih usis asis skill XP nanti lah ya kita bakal coba cek-cek dulu guys soalnya memang gua baru naik level nanti gue juga bakal kasih kalian tips gimana cara bermain game ini biar objektif ya soalnya di akun otot pertama gue juga bakal ngelakuin kesalahan tapi gua nggak mau ulang nih soalnya sayang karakternya ya udah gue blitz maksimal mungkin kayaknya sayang banget kalau misalnya diulang dari awal lagi guys kita cek dulu udah betapa Oke oke-oke-okean ya gajah terus apalagi game ini bener-bener f2p banget guys kalian bisa dapat apapun itu secara gratisan kalau login terus wih main daiman 666 gila ini hoki juga ya 666 terus untuk poin VIPnya juga kalian bisa dapetin secara gratisan dari Dale Quest ini bener-bener tanpa top-up pun sebenarnya kalian juga GG guys bisa GG di game ini ya jadi enggak usah enggak terlalu bergantung sama top-up game ini bener-bener bagus banget lah kalau untuk kalian mainin yang paling ada subprime yang ini gua ada lagi untuk dapetin almight ya nanti kita kayaknya nyari almight lah oke mungkin sekian aja konten gua kali ini gua cuma pengen ngebahas ini ya enjirro ini bener-bener bagus banget oke sekalian wajib banget dibuild ini aja gua tinggal dapet 12 lagi lah ya maka ada lebih bahal lebih kuat lagi Oke mungkin sekian untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati